Mereka punya latar belakang yang bermasalah Mabuk, mencuri, menipu, ingin tobat, ingin belajar agama yang serius Ketemu kelompok ini, akhirnya mereka diberikan pemahaman agama Menurut kelompok itu, diberikan kacamata kuda Tidak boleh cari alternatif sumber referensi lain Jadilah mereka, akhirnya siap untuk berjihad, siap untuk melakukan amalia Nah, proses rekrutmen itu bisa dilihat tahu Baru sampai kebaya, baru lanjut ke pelatihan kemiliteran Bandingkan dengan sekarang Anak-anak muda kita yang dengan mudah mengakses situs radikal Kemudian berkomunikasi melalui mesos dengan teman-temannya Kemudian terpengaruh Begitu masifnya itu dilakukan Baru nanti ketemu anak-anak yang punya masalah Frustrasi, putus pacar, kemudian ada masalah keluarga Kemudian juga katakanlah diperlakukan diskriminatif Seperti di Eropa, langsung pada terbang ke Suriah dan sebagainya Akhirnya mereka gabung Dan menjadi bagian dari jaringan Di sisi lain, kami juga melihat Ada anak-anak muda yang sedang mencari jati diri Ini terbukti setelah kami menangani jihadis milenial Saya interview Saya tanya Kamu pernah mengakses enggak Websitenya institusi-institusi yang menangani masalah teror Enggak Buat apa saya mengakses itu? Saya sudah tahu isinya apa Terus yang kamu cari apa? Situs-situs misterius yang tidak jelas Siapa di balik itu Tokohnya siapa Itu yang diakses Dan itu ternyata situs-situs yang justru Digandrungi oleh anak-anak muda itu Isinya ternyata berisi hal-hal yang Mengarah ke proses radikalisasi Nah oleh sebab itu Kalau boleh tahu Pak gambelannya contohnya kayak apa sih? Maksudnya biarnya menjadi pelajaran dan awareness Semuanya, semua lini Pak Ya itu Orang yang saya tangani ini sekarang banyak Memberi testimoni Bahkan aktif dalam program diradikalisasi Dan membantu edukasi untuk anak-anak milenial Karena dia sudah menjalani hukuman Kemudian akhirnya sadar Menemukan kesalahannya di mana Dan dia tidak mau teman-teman anak-anak milenial terkena Dia aktif itu membantu Di sisi lain Ada cerita lucu nih Teman dia dengan melabel diri Sebagai seorang jihadis ternyata menipu Para TKW-TKW di luar negeri Yang status medsosnya galau Mereka komunikasi Didekati, direkrut Ujung-ujungnya hanya diporotin duitnya Untuk gaya hidup Padahal alasannya itu untuk perjuangan Ini terjadi Jadi memang perlu edukasi publik Secara masif untuk membangun kewaspadaan Ambil ayam Kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Terima kasih. Terima kasih telah menonton!